Pemirsa Sa'i merupakan salah satu rukun ibadah haji dan umroh yang wajib dijalankan oleh para jemaah yang sudah mengambil mihkot dan melafalkan niat haji atau umroh. Ibadah Sa'i dilakukan dengan perjalanan kaki dan berlari-lari kecil berulang kali sebanyak tujuh kali dari Bukit Sava ke Bukit Marwah. Usai melakukan tawaf mengelilingi kabah tujuh putaran, jembang umroh atau haji selanjutnya menuju Bukit Sava dan Marwah untuk melakukan Sa'i. Jarak antara kabah dengan tempat Sa'i tidak terlalu jauh, sehingga para jemaah bisa langsung menuju lokasi Sa'i setelah melaksanakan sholat sunah tawaf di belakang Makom Ibrahim. Kedua bukit berjarak sekitar 405 meter. Ketika melintasi Bat Nolwa Adi, yaitu kawasan yang terletak antara Bukit Sava dan Marwah, para jemaah pria disunatkan berlari-lari kecil. Berakhir di Bukit Marwah, secara hikmah Sa'i mengajarkan kepada kita untuk berikhtia, untuk berusaha, untuk bekerja. Sebagaimana simbolisasi yang digambarkan oleh Siti Hajar saat Ismail kehausan. Ibadah Sa'i boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwuduh dan oleh perempuan yang sedang datang bulan atau nifas. Dari Makkah Arab Saudi, Reza Afian, Krishna Nugraha memberitakan.